Siap-siap, ada dugaan, ada prediksi atau dugaan bakal terjadi yang disebut dengan badai matahari tahun 2025 mendatang, yang tinggal setahun ini. Tentu saja istilah badai matahari ini bagi sebagian orang atau sebagian kalangan merupakan sesuatu yang masih dan dipertanyakan. Apakah badai matahari akan memberikan dampak dan efek yang berbahaya bagi kehidupan manusia atau seperti apa? Kalau kita melihat dari berbagai informasi dan sumber informasi, badai matahari ini bukanlah sesuatu atau yang pertama kali terjadi di dalam kehidupan peradaban manusia. Hanya saja memungkinkan untuk terjadi gangguan yang serius terhadap jaringan komunikasi atau yang berkaitan dengan internet atau teknologi yang sebagaimana saat ini kita sebagai manusia sudah mayoritas ketergantungan terhadap akses teknologi informasi yang berbasis digital. Nah, oleh sebab itu memang patut juga untuk dikatakan sebagai bencana yang akan kemudian memungkinkan kita sebagai manusia akan merasakan dampaknya. Apabila terjadi gangguan serius terhadap jaringan telekomunikasi ataupun internet, karena kita sudah hidup di era digitalisasi, ya memang akan berdampak serius bagi aktivitas ruang pergerakan kehidupan manusia saat ini. Kalau di masa lalu mungkin enggak ya, karena walaupun terjadi badai matahari tetapi di dalam aktivitas kehidupan manusia di zaman dulu itu kan tidak seperti saat ini. Oleh sebab itu saudara dan sahabat sekalian, badai matahari ini merupakan suatu kondisi dan situasi yang memang untuk peradaban dan kehidupan saat ini kita patut merasa was-was, khawatir dan waspada. Tetapi karena ini juga berkaitan dengan kondisi dan situasi alam, karena dikatakan bahwa memungkinkan akan sangat keras, akan sangat berbeda mungkin dengan suasana di zaman dulu pada saat terjadi badai matahari, Ini disebabkan karena lapisan ozon ataupun unsur-unsur kebumian dan di alam semesta ini yang mengalami dan berada pada pergeseran yang serius atau kondisi yang tidak seperti dahulu kala. Itu juga karena disebabkan oleh kita sebagai manusia, misalkan ada istilah pemanasan global yang kemudian mengakibatkan kini mecing, perubahan iklim dan segala macam. Ini karena perilaku kita ya di dalam kehidupan dunia ini, di dalam kehidupan di atas bumi Tuhan ini, di mana kita ini terlalu luar biasa dalam pemahaman kita kemajuan dan perkembangan teknologi, yang dianggap itu ukuran bahwa di situ telah terjadi kemajuan dan perkembangan. Padahal di sisi lain, memajukan teknologi yang kemudian tanpa ada pertimbangan atau kalkulasi terhadap lingkungan, itu justru akan menimbulkan ancaman demi ancaman yang laten untuk kehidupan manusia. Misalkan hari ini ya telah terjadi global warming, climate change dan macam-macam itu, itu karena apa? Karena terjadi paradigma pembangunan secara infrastruktur ya, di bidang infrastruktur untuk meninjang kehidupan manusia itu, yang ternyata berimplikasi pada kondisi lingkungan dan alam semesta ini, yang tidak baik pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pemahaman yang betul-betul mendalam, bagaimana untuk memajukan dan perspektif pembangunan seperti apa, yang bisa benar-benar memberikan dampak yang positif, dan dampak negatifnya itu tidak membuat kita menjadi was-was dan waspada. Nah, oleh karena itu, saudara, sahabat sekalian, mari kita mulai dalam diri kita masing-masing, hal-hal yang seperti ini, agar kita tidak terjebak ya, pada paradigma pemikiran, konsepsi, ajaran kehidupan yang salah. Itu mungkin renungan dari informasi bakal terjadi pada matahari di tahun 2025. Terima kasih telah menonton!